Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Hasna Teknik. Di video kali ini saya memberikan tutorial cara menyetel atau mengatur karburator pada mesin penggerak Honda GX200 atau GX160 dan sejenisnya ya. Untuk karburator sendiri ini merupakan alat yang berpunyinya vital pada mesin penggerak ya karena fungsi karburator sendiri yaitu untuk mengatur besarnya campuran bensin atau bahan bakar dan campuran udara yang masuk ke ruang bakar. Sehingga kalau kita menyetelan pada karburator ini salah ataupun kurang tepat nanti akan mengakibatkan ya bunyinya tidak stabil dan lain-lain ya. Nah ini adalah yang akan kita atur di bagian udaranya atau pengaturan udaranya atau anginnya yang masuk ke ruang bakar. Untuk pengaturan disininya secara seperti ini teman-teman ya. Ini kita putar ke kanan sampai mentok ya. Putar kanan sampai mentok dulu. Ini putar terus sampai mentok ya. Sampai benar-benar mentok pol ini. Jangan sampai tidak mentok ya. Ini harus pol mentok. Kalau benar-benar udah mentok ya. Ini udah mentok seperti ini teman-teman. Ini udah mentok pol ya. Kita kembalikan lagi ke kiri sebanyak 2,5 putaran ya teman-teman. Kita kembalikan lagi ke kiri sebanyak 2,5 putaran untuk kenorkan kembali sebanyak 2,5 putaran. Ini untuk setelan angin yang biasa saya gunakan seperti ini. Insya Allah setelan ini saya udah sering menggunakan. Hasilnya lumayan tepat dan pas ya untuk di karburatornya. Kita setelan lagi ke 2,5 putaran ya. Kira-kira seperti ini teman-teman ya. Untuk 2,5 putaran ya. Jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil ya. Untuk udara yang masuk ke ruang bakar ya. Teman-teman harus perhatikan itu. Kalau saya biarnya itu setel mentok pol. Lalu dikembalikan lagi ke 2,5 putaran ya. Untuk setelan pada anginnya ya. Karena kalau setelannya kurang pas nanti akan memiliki bunyi yang tidak stabil pada mesin penggeraknya. Walaupun itu nggak semua mesin penggerak seperti pada Honda GP160 ini. Ini setelan anginnya ini udah patent. Jadi teman-teman nggak perlu menyetel lagi ya. Contohnya di karburatornya ini seperti ini. Ini udah patent jadi nggak bisa disetel lagi untuk setelan anginnya. Cuma setelan naik turun aja ini. Jadi setelannya seperti ini ya. Untuk karburator pada Honda GP160 ini udah patent. Ternal anginnya tinggal mengatur setelan di langsamnya aja. Karena karburator seperti ini dari Honda GP160 ataupun Honda GX16 Honda yang pabrikan Cina itu juga setelan anginnya udah patent seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi untuk menyetel di setelan anginnya. Karena udah patent ya. Jadi tinggal nyetel di bagian setelan anginnya aja. Itu ada di atas pilot jet atau pilot jet yang di atas sini nih. Untuk setelan anginnya ya. Ketika kita nanti nyetel setelan anginnya ini. Itu harus kita bunyikan dulu mesin. Dan kita sesuaikan berapa yang akan kita inginkan untuk setelan anginnya. Berapa besarnya berapa kecilnya ditentukan nanti ketika mesin kita hidup ya dihidupkan. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa putar ya. Kalau putar ke kiri itu putarannya semakin kecil atau semakin lambat ya. Kalau putar ke kanan itu putarannya semakin tinggi ataupun semakin besar. Kita bisa tentukan untuk setelan angin ini ketika mesin dibunyikan seperti ini ya. Jangan kita setel dulu tapi kita setelnya ketika mesin dibunyikan untuk setelan langsamnya teman-teman. Sesuaikan dengan kebutuhan ataupun keinginan teman-teman yang pas. Jangan sampai terlalu besar ataupun kecil langsamnya ketika mesin pertama dibunyikan. Itu harus benar-benar pas ya teman-teman. Untuk setelan langsamnya ya itu harus dipaskan ketika mesin dibunyikan seperti ini teman-teman. Untuk setelan langsamnya sendiri. Ini untuk semua karbator sama ya setelan langsam seperti ini. Tinggal teman-teman sesuaikan aja ketika mesin dibunyikan oke. Itulah ya untuk cara-cara penyetelan karbator pada mesin Honda-Honda G160 ataupun GP160 ataupun sejenisnya. Atau merek yang lain juga sama penyetelannya seperti itu ya. Tapi dengan catatan harus semuanya di bagian perpaknya. Fiber karbatornya itu enggak ada yang rusak. Pasti setelan seperti itu insya Allah itu bisa stabil dan bunyinya enak ya teman-teman. Untuk dikasih gede ataupun kecil itu udah pas itu setelannya. Kalau saya seperti itu biasanya untuk menyetel karbator pada mesin penggerak ya. Agaknya enak jadi dikasih enggak jendat-jendat ataupun enggak merepet ya. Seperti itu untuk setelannya sendiri teman-teman. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.